Pertanyaan ini misalnya dari Miss Ayun Ham Mbak Nana, aku mau tanya perihal teori sejarah adanya manusia purba zaman dahulu Namun dilihat dari segi Islam, manusia pertama di muka bumi itu Nabi Adam AS Apakah manusia purba dan Nabi Adam tercipta di bagian bumi yang berbeda? Atau sebenarnya manusia purba itu tak pernah ada? Karena selama ini jika saya tanyakan itu ke guru sejarah, tidak pernah ada jawabannya Tolong diberikan jawaban menurut pandangan Ambi Quraish Sekarang begini, Al-Quran ada menceritakan tentang kejadian manusia Tapi dia juga menceritakan bahwa sebelum kejadian manusia Adam ini sudah ada makhluk-makhluk lain Dia tidak terangkan apa makhluk lain itu Boleh jadi makhluk lain itu manusia purba Boleh jadi Kemudian ketika dia berbicara tentang manusia pertama ini Al-Quran hanya menyatakan bahwa dia diciptakan dari tanah Kemudian ada proses dan proses akhirnya dihembuskan roh Maka jadilah dia manusia Mungkin itulah manusia modern Tetapi Al-Quran tidak menjelaskan apa yang terjadi setelah tanah sebelum ditiupkan roh Kalau saya bisa beri gambaran begini Kita punya alfabet A sampai Z Saya sebut A mulanya A Akhirnya Z Ada tidak antara A dan Z? Banyak Banyak Katakan Islam tidak membahas itu Itu bidang ilmu Kalau ilmu bisa membuktikannya Maka dia tidak bertentangan dengan Al-Quran Karena Al-Quran hanya berkata Dari tanah Akhirnya Diciptakan roh menjadi ada Ya kan? Itu bidang ilmu Jadi tolaklah dia atas nama ilmu Atau terimalah dia atas nama ilmu Jangan libatkan Islam Al-Quran disini Al-Quran hanya berkata A dan Z Jadi bisa saja orang percaya teori Darwin Tetapi juga percaya Oh banyak dari ulama Islam yang percaya itu Dan membenarkan itu Ibn Khaldun salah seorang Yang menyebut tentang hal itu Bahwa ada proses Dari kejadian manusia ini Sampai dia mencapai Apa yang diistilahkannya Alamul Qirada Tapi orang salah tulis Dia kira Alamul Qudra Ada yang bilang Alamul Qirada itu banyak Jadi banyak Tapi dia tidak atas nama kan Al-Quran Dia atas nama kan penelitian Kita juga begitu Kita tidak wajar menolak teori Darwin Atas nama Al-Quran Tapi silahkan tolak Atas nama ilmu pengetahuan Jangan juga menerimanya Atas nama Al-Quran Silahkan terima Atas dasar ilmu pengetahuan Oke Nanda bisa menjawab ya Pertanyaan ini misalnya dari Miss Ayunham Mbak Nana Aku mau tanya perihal teori sejarah Adanya manusia purba zaman dahulu Iya Namun dilihat dari segi Islam Manusia pertama di muka bumi itu Nabi Adam AS Apakah manusia purba dan Nabi Adam Tercipta di bagian bumi yang berbeda Atau sebenarnya manusia purba itu Tak pernah ada Karena selama ini Jika saya tanyakan itu ke guru sejarah Tidak pernah ada jawabannya Tolong diberikan jawaban Menurut pandangan Al-Qurash Sekarang begini Al-Quran ada menceritakan Tentang kejadian manusia Tapi dia juga menceritakan bahwa sebelum kejadian manusia Adam ini sudah ada makhluk-makhluk lain Dia tidak terangkan apa makhluk lain itu Boleh jadi makhluk lain itu manusia purba Boleh jadi Kemudian ketika dia berbicara Tentang manusia pertama ini Al-Quran hanya menyatakan Bahwa dia diciptakan Dari tanah Kemudian Ada proses Dan proses akhirnya Dihembuskan ruh Maka jadilah dia manusia Mungkin itulah manusia modern Tetapi Al-Quran tidak menjelaskan Apa yang terjadi Setelah tanah Sebelum ditiupkan ruh Kalau saya bisa beri gambaran begini Kita punya alfabet A sampai Z Saya sebut A Mulanya A Akhirnya Z Ada tidak antara A dan Z? Banyak Banyak Al-Quran hanya menceritakan A dari tanah Dan menceritakan Z Dihembuskan dari ini Jadi boleh jadi ada proses disini Al-Quran tidak menjelaskan Karena itu ada orang berkata begini Memang benar itu teori Darwin Atau New Darwinisme Kita katakan Islam tidak membahas itu Itu bidang ilmu Kalau ilmu bisa membuktikannya Maka dia tidak bertentangan dengan Al-Quran Karena Al-Quran hanya berkata Dari tanah Akhirnya Ditiupkan ruh Menjadi adalah Iya kan? Itu bidang ilmu Jadi tolaklah dia atas nama ilmu Atau terimalah dia atas nama ilmu Jangan libatkan Islam Al-Quran disini Al-Quran hanya berkata A dan Z Jadi bisa saja orang percaya teori Darwin Tetapi juga percaya Oh banyak dari ulama Islam yang percaya itu Dan membenarkan itu Ibn Khaldun salah seorang Yang menyebut tentang hal itu Bahwa ada proses dari kejadian manusia ini Sampai dia mencapai apa yang diistilahkannya Alamul Qirada Tapi orang secara tulis Dia kira Alamul Qudra Ada yang bilang Alamul Qirada itu banyak Jadi banyak Tapi dia tidak atas namakan Al-Quran Dia atas namakan penelitian Kita juga begitu Kita tidak wajar menolak teori Darwin Atas nama Al-Quran Tapi silahkan tolak atas nama ilmu pengetahuan Jangan juga menerimanya atas nama Al-Quran Silahkan terima atas dasar ilmu pengetahuan Oke, Anda bisa menjawab ya Selamat menikmati